Gue kali ini mau jelasin 2 macam kekuatan dalam angkat beban. Yang pertama, namanya Absolute Strength. Ini artinya adalah kekuatan murni. Seberapa kuat lo bisa ngangkat beban tertentu, makin berat beban yang bisa lo angkat, makin tinggi pula kekuatan Absolute Strength yang lo punya. Nggak peduli sama tinggi, berat badan, usia, gender, pokoknya, yang dilihat cuma seberapa kuat lo bisa ngangkat. Jenis kekuatan yang kedua agak sedikit lebih unik, namanya Relative Strength. Ini membandingkan kekuatan angkatan yang lo punya sama berat badan lo. Misalnya, kita ngebandingin Saitama sama Hulk. Kekuatan maksimal 2 orang ini sama, katakanlah angkatan maksimalnya 500 kg. Tapi Saitama berat badannya cuma 70 kg, sedangkan Hulk berat badannya 150 kg. Otomatis, kalau kita lihat dari berat badan, Saitama yang lebih kurus dari Hulk bisa ngangkat sama beratnya. Artinya, dari sudut manang Relative Strength, Saitama lebih kuat daripada Hulk. Makanya dalam kompetisi angkat besi atau powerlifting, selalu ada kelas yang dikategorikan dari berat badan. Tujuannya biar lebih hadir, Karena biasanya, yang badannya lebih berat, angkatannya juga lebih kuat. Cara nambah Relative Strength, biar angkatan bisa naik, tapi berat badan nggak ikut naik, gimana bro? Perbaiki teknik angkatan, sering-sering latih angkatan itu. Terus, perkuat otot-otot utama, yang sering lo pakai buat melakukan angkatan itu. Misal, lo mau lebih kuat di squad, lo banyakin latihan otot kaki, terutama paha. Lo pengen kuat di bench press, lo banyakin latih otot dada, pundak, dan tricep. Standar kekuatan Relative Strength yang jadi target anak-anak gym, biasanya diambil dari angkatan squad, bench press, dan deadlift bro. Kalau lo udah bisa ngelakuin bench press, berat 1 kali berat badan lo, squat 1,5 kali berat badan lo, dan deadlift 2 kali berat badan lo, semuanya cukup dilakukan satu repetisi dengan teknik yang benar. Lo udah dianggap kuat, kalau dibandingin sama cowok kebanyakan di dunia ini. Kalau dibandingin sama cowok-cowok yang rajin nge-gym, rajin olahraga, biar masuk ke kategori kuat, berapa angkatan yang harus gue lakuin bro? Lo bisa langsung cek di website strenglevel.com. Masukin usia, gender, berat badan, jenis angkatan, dan berat plus repetisi angkatan lo. Nggak cuma angkatan barbe, lo bisa juga ngitung kekuatan angkatan kalisthenik kayak pull up dan push up. Nanti di akhir, lo akan lihat lo ada di level mana. Website ini standarnya adalah lifter, atau orang-orang yang biasa nge-gym. Jadi levelnya tinggi banget. Jangan berkecil hati kalau lo masih ada di level novice atau beginner. Share ya bro, angkatan terkuat lo saat ini angkatan apa, dan kuat berapa kilo. Salam heavy human, dan semangat.